Sampai ibu guru semuanya, jumpa lagi di channel Guru Muda Pada video kali ini, saya akan membahas Kelanjutan dari Pengelolaan kinerja Yang ada di PMM kita Nah saat ini Saat saya buka ini Nah disini Seperti biasa, kita klik di bagian ini Guru sebagai pegawai Nah disini saya masih 75% Kalau kita cek praktiknya Ini sampai di bagian 2 yaitu Pelaksanaan tindak lanjut Saya sudah mengisi dokumen tindak lanjut Dan Sudah di cek oleh Atasan, kemudian Atasan selanjutnya Memberikan komentar dan Akhirnya kita harus mengisi Bagian kedua yaitu Pelaksanaan tindak lanjut Nah teman-teman juga harus ingat Apa yang dulu menjadi Fokus kinerja kita Kalau disini dulu saya Fokusnya adalah Pengelolaan kelas Dimana penerapan Disiplin positif Atau penerapan Restitusi Begitu ya Kepada siswa Itu menjadi fokus utama Karena nanti akan Berkaitan dengan Pengisian Dokumen Refleksi Tindak lanjut Nah mari kita Coba lihat Contohnya Disini saya sudah mengisi Ada 8 pertanyaan Yang pertama ini berkaitan dengan Pilihan belajar kita Disini bisa kita lihat Nah disini merupakan Tujuan tindak lanjutnya apa Upayanya bagaimana Dan Periode Serta kebutuhan Dukungan itu Apa saja Ini sudah kita isi Di sebelumnya Tinggal kita Merefleksikan Tindak lanjut Yang sudah kita lakukan Sebelumnya Pertama Kita ada pertanyaan disini Apa inspirasi baru Yang anda dapatkan Dari upaya Tindak lanjut itu Nah maka silahkan Bapak ibu isi Sesuai dengan Yang bapak ibu lakukan Misalkan Bapak ibu disini Mengisi tindak lanjutnya Adalah untuk Mendiskusikan dengan Guru penggerak Yang ada di sekolah Begitu ya Maka apa Inspirasi baru Yang bapak ibu dapatkan Dari Guru penggerak Yang Bapak ibu ajak Diskusi itu Begitu ya Ini saya berikan Tiga Jawaban Oh dua ya Saya berikan dua jawaban Yang pertama Saya mendapatkan Inspirasi Praktik baik Dalam pembelajaran Khususnya Pada saat Bagaimana Menangani murid Yang tidak sesuai Dengan keyakinan Kelas Yang telah dibuat Nah ini karena Kemarin Kaitannya dengan Pengelolaan Kelas Atau Pada Khususnya ya Tentang Keyakinan Kelas Yang fokus Di sekolah Saya Sehingga Inspirasinya Juga berkaitan Dengan itu Yang kedua Saya mendapatkan Ide Pembelajaran Yang menarik Dengan Memanfaatkan Teknologi Pada pembelajaran Untuk meningkatkan Kolaborasi Murid Dan hasil Belajar Nah ini contoh Inspirasi baru Kemudian Pertanyaan berikutnya Berdasarkan Inspirasi yang Anda dapatkan Apa Perubahan Praktik Anda Di ruang Kelas Atau Satuan Pendidikan Yang telah Anda Lakukan Nah intinya Ini Dari Inspirasi Yang kita Dapatkan Apakah Ada Perubahan Yang kita Lakukan Untuk Mengajar Atau Untuk Bekerja Di sekolah Apakah Ada Perubahan Contoh Jawabannya Misalkan Saya Sering Menjalankan Sekitiga Restitusi Dalam Menangani Murid Yang tidak Sesuai Dengan Keyakinan Kelas Nah ini Misalkan Pada Saat Sebelum Tidak Lanjut Kita Sering Menangani Murid Yang Melanggar Dengan Menghukum Atau Dengan Memarahi Tetapi Dengan Adanya Diskusi Dengan Guru Penggerak Tadi Maka Bisa Jadi Kita Terinspirasi Kemudian Ada Perubahan Begitu Mungkin Kita Sharing Dengan Guru Penggerak Mereka Sudah Melakukan Kita Bisa Meniru Hal Tersebut Yang kedua Saya Mengoptimalkan Pembelajaran Yang Kolaboratif Untuk Lebih Mendukung Disiplin Positif Di Kelas Misalkan Untuk Pembelajaran Yang Lebih Bisa Mengoptimalkan Disiplin Positif Maka Kita Menerapkan Pembelajaran Yang Kolaboratif Yang ketiga Saya Melakukan Refleksi Di setiap Proses Dan Akhir Pembelajaran Khusususnya Untuk Membangun Disiplin Positif Nah Mungkin Sebelumnya Belum Sering Melakukan Refleksi Gitu ya Kemudian Setelah Adanya Diskusi Tindak Lanjut Tadi Maka Kita Menjadi Merubah Gitu ya Setiap Ada proses Pembelajaran Yang berakhir Kita Lakukan Refleksi Dengan Dengan Sesu Contoh Contohnya Seperti itu Kemudian Yang ketiga Apa Tiga Tentangan Paling Sulit Yang Akan Anda Hadapi Dalam Melakukan Perubahan Tersebut Nah Ini Teman-teman Juga Sampaikan Tiga Perubahan Tiga Tiga Tentangan Yang Paling Sulit Yang Dihadapi Misalkan Ketika Menjalankan Sekitiga Restitusi Murid terkadang Kurang serius Mengatakan Atau Kurang Bisa Bercerita Lebih Terbuka Yang Kedua Kesulitan Dalam Menemukan Materi Yang Relevan Untuk Pembelajaran Kolaboratif Yang Ketiga Di Akhir Pembelajaran Murid Biasanya Kurang Fokus Sehingga Refleksi Perlu Dioptimalkan Dengan Beragam Metode Nah Ini Tentunya Berkaitan Dengan Soal Nomor Dua Ini Tadi Pertanyaan Nomor Dua Tadi Selanjutnya Bagaimana Rencana Anda Dalam Mengatasi Tantangan Tersebut Agar Bisa Memastikan Perubahan Terjadi Nah Ini Pertama Saya akan Mengajak Murid Dalam Kondisi Yang Nyaman Sehingga Murid Bisa Terbuka Untuk Menceritakan Pendapat Atau Kondisi Yang Terjadi Nah Ini Rencana Yang Ditulis Berdasarkan Tantangan Yang Pertama Saya Akan Mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran Dan Materi Yang Relevan Untuk Dikolaborasikan Nah Ini Juga Untuk Menjawab Tantangan Yang Kedua Disini Kemudian Yang Ketiga Menggunakan Beragam Metode Refleksi Pembelajaran Ini Merupakan Rencana Untuk Mengatasi Tantangan Yang Ketiga Begitu Jadi Ini Dua Pertanyaan Ini Saling Berkaitan Bapak Ibu Nah Kalau Yang Ini Yang Pertama Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Yang Ini Sehingga Keempatnya Itu Bukanlah Pertanyaan Yang Terpisah Tetapi Saling Berkaitan Ini Untuk Yang Bagian Pertama Kemudian Bagian Kedua Bawahnya Ini Kemarin Bapak Ibu Diminta Untuk Tindak Lanjut Belajar Melalui PMM Kita Diminta Untuk Merencanakan Belajar Melalui PMM Dari Hasil Observasi Kelas Yang Sudah Dilakukan Oleh Atasan Kita Bisa Melihat Yang Kita Isi Kemarin Tujuannya Apa Periodenya Tanggal Bulan Apa Dan Kebutuhannya Apa Saja Itu Sudah Kita Isi Tinggal Kita Menjawab Pertanyaan Ini Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Jadi Sebenarnya Pertanyaan Bagian Kedua Ini Ini Adalah Refleksi Tindak Lanjut Dari Upaya Bapak Ibu Dalam Mempelajari Melalui PMM Sehingga Harapannya Memang Sebelum Mengisi Ini Bapak Ibu Sudah Mengikuti Belajar Mandiri Pelatihan Mandiri Melalui PMM Entah Topiknya Apa Refleksinya Kita Isi Disini Begitu Misalkan Pertama Apa Inspirasi Baru Yang Anda Dapatkan Dari Upaya Tindak Lanjut Pertama Mungkin Bagaimana Memberikan Pembelajaran Yang Menumbuhkan Motivasi Internal Dari Murid Misalkan Mengurangi Hukuman Dan Hadiah Yang Kedua Saya Mendapatkan Metode Sekitiga Restitusi Untuk Mendukung Disiplin Positif Yang Ketiga Saya Mendapatkan Pembelajaran Menarik Dimana Seorang Guru Menjadi Seorang Manager Di Kelas Ini Misalkan Inspirasi Baru Yang Bapak Ibu Dapatkan Setelah Mempelajari Pelatihan Di PMM Yang Kedua Berdasarkan Inspirasi Yang Anda Dapatkan Apa Perubahan Praktik Anda Di ruang Kelas Atau Satuan Pendidikan Yang Telah Anda Lakukan Nah Kalau Bapak Ibu Cermati Pertanyaannya Ini Sama Dengan Pertanyaan Yang Di Atas Hanya Saja Bedanya Adalah Saat Yang Kepertama Tadi Yang Ini Ini Pertanyaan Setelah Kita Melakukan Tindak Lanjut Misalkan Mendiskusikan Dengan Guru Penggerak Kalau Yang Bawah Ini Saat Kita Setelah Mengisi Atau Mengikuti Pelatihan Mandiri Inspirasi Apa Yang Didapatkan Dan Perubahan Apa Yang Akan Dilakukan Ini Yang Kedua Ini Misalkan Sering Membudayakan Bagaimana Disiplin Positif Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Tiga Tantangan Yang Paling Sulit Yang Anda Hadapi Kita Bisa Mengisi Itu Pertama Konsistensi Untuk Tetap Semangat Menjalankan Budaya Positif Dalam Setiap Aktivitas Pembelajaran Yang Kedua Segitiga Institusi Ini Perlu Dilaksanakan Dengan Kondisi Yang Nyaman Antara Kedua Pihak Dan Yang Ketiga Bagaimana Menempatkan Diri Sebagai Guru Yang Tepat Dalam Pembelajaran Dalam Posisi Manager Kemudian Yang Terakhir Rencana Rencana Kita Dalam Mengatasi Tantangan Tidak Ketiga Tadi Maka Bisa Kita Sesuaikan Kalau Disini Tiga Maka Disini Juga Tiga Saya Akan Terus Menguatkan Keyakinan Kelas Yang Telah Dibentuk Karena Tadi Tantangannya Konsistensi Yang Kedua Saya Akan Berkolaborasi Dengan Rekan Sejawat Kemudian Yang Ketiga Saya Akan Terus Belajar Menjadi Guru Yang Lebih Baik Dengan Materi Yang Telah Saya Pelajari Pada Modul Disiplin Positif Nah Ini Karena Yang Dipelajari Kemarin Disiplin Positif Maka Ini Disesuaikan Seperti Itu Bapak Ibu Setelah Itu Kita Bisa Mengumpulkan Mengumpulkan Atau Bisa Kita Simpan Draft Kalau Kita Kumpulkan Nah Ini Ada Kotak Seperti Ini Bisa Kita Kumpulkan Langsung Selesai Bapak Ibu Disini Kita Sudah Tersentang Tinggal Kita Menunggu Atasan Untuk Memeriksanya Begitu Kalau Belum Diperiksa Oleh Atasan Maka Tentunya Disini Masih 75% Tetapi Kalau Sudah Diperiksa Oleh Atasan Dan Diberikan Komentar Biasanya Nanti Akan Berubah Menjadi 100% Seperti itu Bapak Ibu Untuk Yang terakhir Ini Di Pengelolaan Kinerja Semoga Bisa Menjadi Contoh Dan Bisa Menjadi Referensi Sampai jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa